Intro Konten ini mungkin lebih spesifik kepada teman-teman saya yang beragama Katolik ataupun Kristi Kami ingin membahas tentang perayaan khusus hari ini Untuk 3 hari ke depan, Jumat Katolik akan merayakan perayaan Anus Putih, Jumat Agung, Sabtu, Pasca, dan Munggu Pasca Ini sesuatu yang tidak biasa karena di tahun-tahun sebelumnya seringkali perayaan besar seperti ini Semua umat Katolik, Kristen berdoa dan merayakan di gereja Tetapi karena kita tahu semua wabak corona yang sampai hari ini belum signifikan menunjukkan tanda-tanda bahwa kita mau beralih dari situasi pandemi Membuat kita semua harus berdoa dari rumah Saya bersama teman saya, Ina Sabu Seperti biasa dia teman ngobrol untuk beberapa konten saya karena sudah saya sampaikan sebelumnya Ina Sabu selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Kuat, kuat Selamat pagi Ina Sabu agak panik mungkin tidak sering berada depan kami Kuat, Ina selamat pagi Selamat pagi Oke Ina, kau tahukah tentang perayaan sejauh mana pemahaman tentang Kamis Putih? Itu perayaan yang bagaimana sih kalau Kamis Putih? Saya benar-benar ini kita harus berdoa bersama-sama di gereja dan merahkan bersama-sama Dengan rasul-rasulnya Oke, berarti Kamis Putih itu perayaan perjamuan ya? Iya, perjamuan kudus Paham dia, Ina Sabu Perayaan Kamis Putih itu perayaan perjamuan Memang kita tahu kan bahwa Yesus sebelum disiksa besok pada perayaan Jumat Agung Dia makan bersama yang terakhir kalinya dengan para murid Benar kan? Benar Oke Ina, saya mau tanya sedikit Di Kamis Putih itu kan ada adegan cuci kaki kok? Yesus cuci kaki para murid kan? Iya Itu kenapa sih Yesus cuci kaki para murid? Sebab orang berdosa itu Pak Hah? Orang berdosa Dia omong selalu angkat pelan, kuat sedikit? Orang berdosa mau cuci kaki semua itu Semua rasul-rasul itu Oh Untuk 12 rasul itu Oh Menambahkan? Ini mana? Oh, oke Jadi Perayaan Kamis Putih Di mana di dalamnya ada Apa ya? Adegan Yesus cuci kaki para murid Itu maksudnya mau membersihkan dosa ya? Iya Oke Ya, sesangka itu poin bagus Menurut Inna Sahabu Yesus cuci kaki para murid itu Itu makna Penghabusan dosa Makna pembersihan dosa Iya kan? Oke Terus ada Petrus Kan waktu 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 Petrus Yesus cuci kaki di Petrus kan ada 12 12 orang kan? 12 Orang pertama Yesus cuci Dia tidak omong banyak Orang kedua cuci kakinya tidak omong banyak Sampai pada murid yang namanya Petrus itu Waktu Yesus cuci kaki Dia minta dari kepala sampai kaki Itu Menurut Inna kenapa? Sampai Petrus Macam tidak puas Nekat sekali Yesus hanya mau cuci kaki Dia minta Itu seperti kesemandi dia kan? Dia perlu itu Manali terus seluruh badan Dan cuci tangan dan kaki Kan sudah bersih semua Berarti yang dibuat Petrus salah? Benar Berarti semuanya bernarang Hanya? Cuci kaki dan tangan sudah bersih semua Tapi Petrus kan minta macam ini ya Ini kan dia omong Dia bilang Dia bilang Tuhan jangan hanya kaki Tetapi basuh juga tangan dan kepala Jadi kaki Dia minta tangan dan kepala Padahal Tuhan mau hanya di kaki Biar kita sudah mempunyai Biar seluruhnya sudah bersih semua Hatinya bersih Oke Berarti paling penting hati ya? Iya Sudah Ampur semua Dosa? Iya Oke Oke jadi Menurut Ina Sabu Paling penting itu hati yang bersih Iya kan? Iya Iya kan? Iya Hati yang bersih Terus Kira-kira Ina Kalau misalnya Tuhan Yesus ada di sini Dia mau cuci Ina punya kaki Mau tidak? Mau Mau ya? Iya Terus Pas Yesus ada di Ina punya kaki Sudah mulai pegang ibu jari Pegang itu Klingking-klingking Tuhan Yesus mulai Dengan Ina mau omong apa ke Tuhan Yesus? Tidak lama-lama Sudah bersih semua Hah? Sudah bersih semua Berarti Tuhan Yesus Tidak perlu cuci ini kaki Kalau sudah bersih Langsung sudah bersih semua Ada nih depan kita Iya Mau cuci Ina punya kaki Cuci Kasih Iya Kira-kira pas Yesus sudah sampai di Ina punya kaki Omong apa ke Tuhan Yesus? Sudah bersih hatiku Sudah ampun bersaku Apa? Sudah ampun bersaku Sudah bersih semua Gitu? Berarti tidak perlu cuci kaki lagi Iya cuci 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 Waktu Yesus sampai situ Ina bilang apa? Kata Yesus Bersyukur dengan cuci Dia menentukan Yesus Oke Berarti waktu Yesus sampai di Ina punya kaki Bersyukur Bersyukur? Iya Tidak lama bersyukur Ketikku Hmm Bagaimana lagi dia? Karena kita sekarang sedang ada wabah kan? Ada wabah-wabah dari Virunanas itu kan? Apa tuh? Ya Fafor Virunanas itu kan? Virunanas? Virus Corona itu kan? Kuat Ini sebut jelas Kalau tidak nanti netizen diorang Ina ini omong apa? Mau di denger Fafor Virunanas itu kan? Fafor Corona itu kan? Fafor atau wabah? Wabah Corona itu kan? Corona itu kan? Wabah atau wabah? Wabah Huh? Corona Wabah Sabar sabar Ini bahasa Indonesia harus baik dan benar Wabah atau wabah? Wabah Huh? Wabah 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 Meraihkan kamis putih terpaksa dari rumah masing-masing Kasian ya kita semua Kita terus mendoakan ya Supaya situasi semakin baik Di tengah wabah seperti ini Tuhan Yesus ada di kaki Pas mau cuci Ina punya kaki Ina omong apa ke Tuhan Yesus? Kita omong Kita harus berdoa banyak Kepada Tuhan Yesus Yang membuat Apa ya? Yang membuat kita Memhindar kita segala kabar Corona itu Supaya mau hindar ke kaki Kalau kepernihan laki-pernihan laki Yang kita hidup sekarang ini Tuhan Yesus Sia memang Tuhan Yesus Sia memang Sia memang Beri langsung Untuk menyembuhkan semua Kita pukulnya ini Bawah Kira-kira Kita harus berdoa banyak Kamera ada di sana Oh iya Terus? Kita harus berdoa banyak Untuk menghindarkan pernihan laki itu Supaya kita sehat Dan baik Oke Oke Teman-teman terima kasih Ina terima kasih ya Cara sedikit soal perayaan kami seperti Ada beberapa poin yang tadi disampaikan Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ina Teman ngobrol saya Bahwa perayaan kami seperti itu adalah Perayaan dimana Ada kebersamaan Corona membuat kita Mau tidak mau Tidak bisa kita Apa ya Di satu sisi Yang jarang berkumpul dengan keluarga Akhirnya berkumpul kan Dan itu kebersamaan Tetapi Kebersamaan Dengan catatan Maksudnya Harus ada jarang dan seterusnya Karena Tidak berbahaya Yang kedua Cuci kaki tadi Maksudnya apa? Ina saya lupa Poin dari Ina tadi Yesus cuci kaki itu Artinya apa? Bersyukur dan terima kasih Oke Sudah bersih semua Oke Mau mencuci kaki kita itu Artinya Yesus mau merendahkan diri depan kita Dan Sikap paling penting dari kita itu Kita bersyukur Berterima kasih ke Tuhan Karena Dia mengambil sikap Paling rendah Dan Itulah Tuhan kita Ya kan Lalu yang ketiga tadi apa? Di tengah wabah ini Ina omong apa tadi pesannya? Berdoa Kepada Tuhan Yesus Oke Di tengah Di tengah wabah virus ini Ina mengharapkan Supaya kita terus berdoa Jangan Pernah putus Untuk meminta ke Tuhan Supaya secepatnya kita terbebas Dari wabah ini Dan kita kembali kepada kehidupan kita yang normal Karena Ya teman-teman tahu sendiri Sepanjang pandemik ini Kita keluar dari Pola yang biasa Kita Lepas dari kebiasaan kita Dan Mau tidak mau Demi keselamatan kita semua Satu doa dari Saya dan Ina Semoga teman-teman Tetap bisa merayakan Perayaan kami seputi dari rumah Dengan Penuh syukur Dan mengambil hikmah dari ini semua Dan Kita terus berdoa Kepada Tuhan Supaya Wabah ini cepat berakhir Oke Mau pesan apa Oh iya Jangan lupa Please like Subscribe Comment and share Tolong Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sana kameran Please Please Jangan lupa Jangan lupa Like Play Like Like Share 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 Comment Comment And subscribe And subscribe Ulang sekali lagi Jangan lupa Like Share Comment Subscribe Satu dua tiga Like Comment Sendiri Subscribe Share Share Comment And subscribe Satu dua Tiga Action Like Subscribe Subscribe Okay Subscribe Subscribe Jangan lupa Like Share Comment And subscribe subscribe like like comment share share subscribe ok jangan pelet kamera sana jangan lupa teman-teman please please like 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 comment share subscribe 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 ok bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!